Intro Selamat sore teman-teman Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu Seorang pakar sekaligus selebriti Yang ternyata masih satu game Untuk lari minat Tadi kita sempat sebenarnya siang ngobrol sebelum sholah juta Saya sih pinginnya hari ini dimanfaatin banget Sama teman-teman semua untuk menanya Kalau bisa dan menyimpan yang disampaikan Mbak Wina Tentang pilihan untuk menabung atau investasi di masa depan Mbak Wina ini salah satu mungkin Satu-satunya lah pernurut saya Alia expert untuk family financing Dan ini salah satu yang apa namanya Kalian yang penting banget terutama buat teman-teman yang Masih single, belum punya pasangan Dan baru putus kemarin Jadi sekali lagi untuk waktunya terima kasih Mbak Wina Semoga sore ini kita dapat ilmunya Selamat sore semuanya Selamat sejahtera kepada kita semua Teman-teman saya Ligwina Hananto dari Giorfana Show Kalau ada yang suka main Twitter Tolong follow back karena saya butuh follower ya Twitter saya at MKRX Hananto Bukan Mr. Shananto Mrs. Hananto Jadi saya ada perempuan yang tidak suka diidentifikasikan oleh orang lain Sebelum menikah selalu ditanya anaknya siapa Tentang bapak saya lulusan ITB Jadi sebagai orang-orang lulusan ITB Kalau berkumpul pasti tanya anak siapa Jadi gue gak punya identitas Begitu udah menikah Ternyata kalau pergi ke dokter kardungan Yang dipanggil nama suami Ibu Dondi Siapa? Ibu Dondi ternyata itu gue Dan setelah menikah punya anak Pergi ke sekolah Gue dipanggilnya mama Azra Jadi nama gue ilang Gue paling gak suka tuh perempuan gitu-gitu Tapi karena gue gak tag terpaksalah Gue dibikimin Twitter account Mrs. Hananto Jadi sebenernya ini penghinaannya Karena gue paling sempurna suka dengan ya Judul Twitternya Bundanya siapa? Gitu kan sekalian Yayangnya siapa? Nah ini gue gak suka Gampang banget ya Gitu Tapi ya karena gue gak tag terpaksalah Gue terima gitu Gue gak tau cara gantinya Ya emang gitu ya Setelah udah tau cara gantinya Udah keburu orang tau ini Twitter gue Kalau ada yang mau hampir di website KM Financial Ada KM Financial.com Disitu ada artikel-artikel pendek Kita semua banget pernah bikin acara bareng Sama tim hukum online Dan kita pernah gumpul bareng Di acara yang kita sebut Finclick Financial Credit Oke gak terlupa panjang pengalangnya Gue langsung cerita tentang Menabung investasi Wawancara ke depan Cek-cek air dulu ya Disini siapa yang belum menikah? Oke disini siapa yang sudah menikah belum punya anak? Oke Siapa yang anaknya umuran legotek Kak? Siapa yang anaknya SD? Oke aku gak pernah juga Ini kayaknya sama kata-kataan terus nih Udah kelahir nih Siapa yang anaknya udah SMA? SMA 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 yang udah kuliah? SMA Atau ketemu anak yang udah kuliah Udah kelahir lagi ya SMA Gak ada anak Begitu punya bayi Nanti aja kalo anaknya udah masuk TK Nanti aja Terus aja nanti aja Terus aja nanti aja Tanpa mengatahui konsepensi dari menudah-menudah bikin plan itu apa? Jadi pertama Gue mau sharing dulu sama kalian Oh Gampang ini Kita tuh udah dimana sih Bikin plan itu startnya dari mana? Contrary to popular belief Financial planning is not about making you richer Jadi suka ada gini Win, kalo lo punya 100 juta Bikin plan sama lo Berubah jadi berapa 100 jutanya? Gitu Dibikin gue dukun karya Karya gue Nyalain dulu Menyanyi Gak bisa Financial planning itu gak kayak begitu Justru financial planning itu Tentang bagaimana Mengatur hidup kita Terus kita untuk progress Itu kayak apa Ini sedikit gambaran aja Saya kalo ketemu orang Klien QM yang paling muda itu kurut 17 Ayahnya meninggal Dia datang ke kantor sama ibunya Bahas tentang uang yang diwariskan orang tuanya Dari bapaknya Dan karena ibunya punya financial literacy yang rendah Maka si anak inilah yang menjelaskan sama ibunya Itu klien QM muda Nah Dari klien QM muda itu kita belajar bahwa Bikin plan itu Udah bisa mulai dari ketika anak ini sudah Yang penting dia udah punya uangnya Jadi kalo orang belum punya uang Gak usah bikin plan dulu Cari duit aja dulu Gitu ya Wah itu agak susah ya Jangan-jangan Udah kerja pun gak punya uangnya Gitu Gimana Soalnya gue punya indah dengan gue Bisa ngecum-cum bawa orang-orang yang gak bisa nabung gitu Katanya gue tanya banyak Agak sengit nih kayaknya diramil ini Betul-betul ngina ya resep banget nih perempuan Nah Jadi mulanya dari student age Udah gitu first jobber Biasanya kalo umurnya udah 35an Itu gue sebut sebagai wealth accumulator Enggak sih Kita gak menentuin orang umur sekian harus gini Enggak Ini cuma pola yang sering terlihat Kalo umurnya udah 45 ke atas Kita sebut dia wealth protector Uang yang udah ada itu Sebaiknya jangan sampai ada pengurangan lagi Dan kalo umurnya udah 55 ke atas Ini udah harus ngomongin wealth distributor Uang yang ada Nanti mau disebarnya kemana aja Nah Ini adalah gambaran Harusnya Penghasilan kita Mau meningkat atau enggak Gak masalah Tapi yang penting asetnya meningkat Jadi bedanya apa Yang dicari Yang dihitung Itu bukan cuma penghasilannya aja Tapi asetnya Mungkin ada disini yang konsentrasinya ke gajinya Ada sisanya apa enggak Padahal kalo di financial planning Kita sebenernya punya target di aset Jadi ketika penghasilan kita meningkat Aset Aset kita juga meningkat Biasanya Dengan dia pensiun Asetnya menurun bersama dengan penghasilannya Kita menurun ya Si asetnya Walaupun income sudah menurun Asetnya jangan sampai ikut menurun Beginilah kira-kira Bentuk perjalanan Jumlah uang yang kita miliki Lanjutnya Ini bukan rekumen untuk MLM bukan? What is your dream? Pulang yuk nih kayaknya Abis ini ruangan ditutup nih Ya Hidup diamond gitu ya Kalo mau jadi downline saya Enggak Gua gak jualan MLM Lagi dari sini Tapi Semua rencana keuang itu Bermulai dari sebuah mimpi Yang mimpinya itu kemudian Perlu kita penghasil menjadi tujuan Jadi bedanya Kalo orang bermimpi Ya mimpi aja Di financial planning Yang kita hitung adalah tujuan Kita punya dari plan sederhana ya Gana menikah ya Punya pacarnya dulu kalo mau menikah Oke Gitu kan Gitu 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 Apa? Apa? Apakah saya sudah hit the right button Abis itu punya rumah Gua kalo ketemu orang Pasti gua cek dulu Dia udah punya rumah atau belum Tinggal dimana Masih sama orang tua Ganteng atau gimana Karena punya rumah adalah salah satu Indikator independensi seseorang Atau sebuah keluarga Dana pendidikan Umur anak itu nambah terus Yang anaknya udah Pada masuk SD Pasti ngerasain berdarah-darahnya Pada saat masukin anaknya SD Dan kita tinggalnya di Jakarta ya Bukan di Sukabungi Jadi Makin mahal sekolahnya Kita makin tertarik Oke Berapa? Uang sekolahnya 12 juta Ah enggak malah Kalo cari 20 juta Dimana menambah 20 juta Kayaknya kalo sekolahnya murah Gitu Itu orang Jakarta banget ya Terus Dana mobil Biasanya malah punya mobil dulu Sebelum punya rumah Ya enggak Ya enggak Ya enggak Abis itu Dana haji Insya Allah aja ya Insya Allah aja terus ya Bilangnya Liburannya sih Singapur Oh enggak enggak Kalo anak jaman dulu Angkatan gue sama Andika Waktu Pada Nikah Ya Begitu Punya uang itu Liburannya Singapur Bali Itu angkatan-angkatan gue Gue tau Angkatan di bawah gue Hina Kalo Singapur Bali doang lah Gitu ya Kemana? Drawan Ciii Gitu Kemana? Diving Raja Ampat Ciii Kemana? Jepan Udah 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 Ini adalah tujuan finansial yang penting Dan satu lagi mungkin yang gak ada disini Namanya dana dan turat Ini adalah tujuan-tujuan finansial Yang dibahas dalam sebuah rencana keuangan Kenapa kamu mau financial planning? Karena harga naik terus Kenapa sih Indonesia itu negara yang Hari-hari itu naik terus Kenapa sih? Kenapa sih? Kalo lo gak mau harga naik Silahkan pergi ke Jepang Karena di Jepang yang terjadi bukan inflasi Tapi deflasi Gue punya temen yang meningkat dengan orang Jepang Dan dia cerita Wah Win Suami gue udah 10 tahun gak pernah naik gaji Gue gimana? Jadi gaji sama Karena gak ada inflasi Jadi gak pernah gaji Siap gak gitu? Jadi gak naik Tapi harga juga gak naik Tapi gitu aja kerja lo Karena ternyata ekonominya gak contracting Ekonominya shrinking Jumlah manusia yang gak banyak Produksinya berkurang terus Nantara kita jumlah orangnya banyak banget Kan kita generasi gagal KAB gitu ya Aduh jumlah penduduknya nambah Maka semua biaya akan naik Sesuai dengan Tipe negaranya Yang adalah negara berkembang Jadi mungkin kalo sering baca Di koran Negara berkembang Apa sih negara berkembang? Maksudnya ekonominya itu contracting Bukan istilah hukum Gue juga gak tau istilah hukumnya gimana Tapi istilah ekonominya adalah contracting Seneng dong Di area hukum Lo gak tau area gue Karena gue juga gak tau Selanjutnya Banyak tujuan keuangannya Tapi dana terbatas Bahasa Sundanya Lo bakal hayang Lo kadai gitu ya Berhati-hati lah Karena orang Sunda Biasanya ingin menyendangkan sesangannya Hati-hati Begitu gue tau Ternyata Lo disini Berarti banyak yang ngerti bahasa Sunda ya Di kampung gue kalo gak ngerti bahasa Sunda Agak susah Naik peringkat Gak-gak Gue bicara Lanjut Ada dananya Tapi gak ngerti Mesti diapain Karena pengetahuan kita terbatas Bukan lo bodo Bukan lo pego Gak tau aja Sama kayak gue gak ngerti istilah hukum Lo gak ngerti istilah keuangan keluarga Wajar dong Padahal sebetulnya Ini semua orang harus tau Orang harus bisa Cara-cara yang praktis Pertanyaan gue selalu tujuan lo apa Udah gue Daftarin Bukan patent ya Istilahnya Ya itulah Nah gue gak tau nih istilahnya Pokoknya udah gue daftarin Apa tujuan lo? Aduh wajar-wajar perempuan-perempuan memilikan disini Ya? Indah-indah Biasanya ya Biasanya ya Kalo gue tanya Tujuan lo apa? Kalo perempuan single Dia tanya tujuan lo apa Akan gini Apa ya? Menunggu pangeran tetangkan Di atas kuda putih Gue sampe gue sinar Gila banget lo Kayak gitu Gila lo Gila lo Nggak ada Duit lo ya duit lo Sampai 3 Duit lo ya duit lo Sesudah menikah Duitnya duit kita Jadi Jadi Kita start dari tujuan yang gampang dulu Biasanya tujuan kamu orang Kalo masih santai-santai Ngomonginnya tujuan liburan Terus kita bikin dong Tujuan liburan yang apa Kan hits kan Udah gak level kan Kalo jangan Singapura sama Bali Yaudah tujuannya Eropa Raja Angpat Jogja Artinya gini Lo punya sebuah tujuan Tapi yang harus jelas Perginya lo mau kemana Ibaratnya kita kalo mau naik pesawat terbang Lo gak kayak naik angkot Kalo naik angkot Lo naik terus Lihat-lihat berarti dimana ya Bentar lah Tumpah bukar lagi Nah dikit lagi deh Abis halte itu baru gue bilang Kiri-kiri Kalo lo naik pesawat Lo gak bisa kayak gitu kan Kalo naik pesawat Lo naik atas pesawatnya Dan lo udah pegang boarding pass Di boarding pass lo ada Ini pesawat Berangkat dari Jakarta Menuju Medan Gak bisa di tengah jalan Terus kiri-kiri Gue mau turun Gak bisa Sementara kita Pada keuangan pribadi kita Yang kita lakukan Kandang angkot Cuma deh Gue nabung Buat apa? Ya nabung aja Ya buat apa? Ya nabung Biar mau bertambah Padahal tujuan financial itu Bukan uang bertambah Tapi ada tujuan yang jelas Mau liburan Mau berangkat haji Mau beli rumah Mau bernikah Itu tujuan itu pake judul Jadi ibaratnya kalo lo nabung Gak ada tujuan Lo lagi naik angkot Dan gak tau mau berhenti di mana Bahkan nih angkot yang mau ke arahnya Juga gak tau Atau mungkin lo mau medan Naik angkot Ya kompresan aja gak nyampe-nyampe Next Ini dia Tujuannya Harus ada jangka waktunya 2015 sekarang Ke Eropa itu 60 juta Dalam 5 tahun Dengan inflasi jadi 97 juta Kalo ke Jogja Mungkin butuh 10 juta Dalam 5 tahun Menjadi 16 juta Jadi yang kita kejar itu Adalah target masa depan Bukan target yang sekarang Kalo mau dicapai dalam 5 tahun Target uang yang kita bonifari itu Akan bertambah sesuai dengan inflasi ini Dan kita hitung inflasinya 5% aja Sehingga Akan ketahuan setoran per bulan ini Harus berapa Apakah 1,5 juta Apakah 1,2 Atau 237 ribu per bulan Ini gak disebutin Investasinya dimana Ini Nah gue gak payah investasi Gak ketahuan Gak di detail Belum di detail Nanti kita lihat yang detail Kayak apa Yuk Sekarang nih Nah gue gak payah investasi ya Kan saya juga pengen 25 gitu ya Mau bohong tuh gak kira-kira gitu ya Lu liat gak mau iklan-iklan di TV tuh Gue suka sebel gitu ya Anaknya 10 tahun Terus ibunya berdua-dua Lu melahirkan lu beratnya dia Gak realistis gitu ya Suka gitu Soalnya anak gue paling besar nomor 13 Jadi kalo gue gak umur 25 Berarti Pernikahan di bawah umur ya Oke Ceritanya Ceritanya Kita semua umurnya 25 Oke Ada hiburan sedikit Untuk yang rambut-rambutnya udah nunggul Dan mulai dulu balik ya Yang ingat tinggalnya udah gak bisa mengecil Kita hiburan ya Oke Anggapnya lu sekarang Pernikanya semua 25 Kalo kita ini orang-orang yang bersahaja Dan siap hidup dengan 2 juta di sebulan Siap Siap ya Oke Oke Iya Kalo kita hidup Biaya hidupnya itu 2 juta sebulan Anggap lah Gaji 3 juta Ngabung 1 juta Jadi hidup benar 2 juta sebulan Dalam waktu berapa tahun sih Kita akan pensiun Nah banyak orang yang berpikir pensiun itu 55 Padahal Pensiun itu adalah sebuah periode yang sangat panjang Dari umur 55 sampai 75 Itu 20 tahun loh Si umur 25 ini akan mikir Umur 25 itu masih lama banget Iya gak sih Jalan banget Tapi kalo lo umurnya 35 ke atas Periode produktif lo sudah lebih penec Daripada periode pensiun Jadi untuk yang umur 25 Lo ketawa ini boleh Kalo lo umurnya 35 Lampung merah Ini udah bahaya Kalo lo umurnya 45 Lo harus dipenuhi aset Udah bukannya penecun Udah bukannya penecun Pasti Kecuali kita ambil bukan kejalan Kecuali kita sabotasi Maka Kita mesti ngejar nih Kalo dapet tabungan 360 juta dalam 30 tahun Nanti tuh butuhnya berapa sih? Tujuannya berapa? Ternyata 2 juta sekarang itu Nantinya setara dengan 20 juta sebulan Berarti kalo kita nanti cuma punya tabungan 360 juta Sementara butuhnya 20 juta sebulan Ini habis dalam berapa bulan ya? Sekejap kan? Gak lama Mungkin ada diantara paling yang gak gini gue Jaman dulu Nenek gue Bisa hidup dengan depositonya Dia makan aja bunga depositonya Sampai dulu yang meninggal pun Depositonya masih ada Kenapa harusnya ribet-ribet ini? Udah kayak nenek gue aja Punya uang di deposito Bunganya kita pake Iya Nenek lo punya deposito Nenek lo Nenek lo Liberasi kita emang punya deposito? Nenek lo Jarang loh Jadi generasi yang sekarang ini bahkan lagu aja enggak Makanya kalo kita masih mau Menggunakan cara-cara orang jaman dulu Hidupnya harus sama dengan orang jaman dulu Ini orang-orang Jakarta yang gue gak tes ya nih ya Zaman lo SD Mau yang paling hits di Jakarta apa? Berarti Kodok Indah mau Diantau Ini udah soalnya Mohok bilang aja Ratu Klasa mas Ratu Klasa seumuran berarti Ya Nenek lo kodok Indah mau Ya enak Masih berluan Padahal Gue yang istilah Ratu Klasa yang punya itu Diung bari Yes Zaman dulu itu ada listnya bentuknya keksur Kacanya ngeliatan dari luar, inget ga? Engga Pasti mungkin lagi soalnya Itu kapsul Itu naik umum ya Kalo kita liat sederhana, wah modern Itu Dan dulu ada toko Hoya Kalo ngeliat fontus disitu Ngeliat Barbie disitu Itu dulu rata-rata Ya Berapa kali dalam setahun Waktu SD Waktu ke SD, berapa kali dalam setahun Lo makan di luar Kalo zaman gua dulu, cuma 3 kali Waktu naik kelas, waktu ulang tahun Sama sekitar ke barang, udah Banyak lagi, karena gua juga ga banyak Sekarang gua tanya, lo makan di luar dalam Senin lo berapa kali? Hingga 21 kali kan Gua pernah ngomong kayak gini Di sebuah perusahaan, terus orang niletup 21 kali, wah semua ketawa Lu berapa? Sama sih 2 saat Coba di luar Karena Senin sampe Jumat, kita adalah orang Jakarta yang meninggalkan Rumah sebelum matanya berterbit Nanti sampai rumah, matanya juga udah gelap Jadi kekurangan juta mudik Semuanya Karena kita kan mau ngacet gitu ya Terus, itu kan Senin Jumat, oke wajar dong Kalo makan di luar Senin sampe Jumat kan kerja Sabtu mingginya kan masih makan di luar Masih, belum bekerja, masalah-salah Dek mau makan di mana, Dek Yuk, pergi ke mall ya sama mamai Dia makan di luar lagi kan Jadi akhirnya cara hidup kita Semua orang jaman dulu kenapa Maka kalo disini ada yang Ah gua pake rambu jaman dulu aja punya deposito Gua makan dari bunganya Satu bunga deposito gak kaya dulu lagi ya Sekarang bunga deposito kalo mau hidup dengan bunga deposito Lu butuh 2M Lu gak punya 200 juta tuh gak cukup Dan yang kedua, emang lu punya depositonya Pernanya gua dulu kita itu Kalaupun punya iya 10 juta Ya bunganya gak ada panganya Jadi kalo mau hidup seperti kaya dulu Deposito lu harus gede banget Kalo gitu gimana dong Ternyata untuk bisa punya 20 juta sebulan Lu harus dihidup di atas seonggok duit Yang jumlahnya kira-kira 3,5M Siap? Oke Bagaimana caranya mencapai 3,5M dalam waktu 30 tahun Cinta ya kok Kalo ini tidak dilakukan Yang kita punya cuma 390 juta Dijamin gak pensil Harus kerja terus Dan gua tepat-temu Orang-orang kata bokap gua yang umur 67 tahun datang ke kantor Wait om, pensil Om Kenapa baru ngomongin pensil umur 67 Om kan pensil umur 55 Iya waktu saya umur 55 saya pensil Ternyata uang saya cuma cukup sampai umur 65 Karena lupa dari pensil ternyata banyak sekali Dan orang pensil yang mana dulu lain ya Gak jaman sekarang ya Kalo orang jaman dulu gua waktu SMA tinggal di Bandung Di rumah nenek gua di Sultan Agung Nenek gua itu pensiunan yang Kerjaannya cuma pergi tai chi Pulang nonton Duda apa Maria Mercedes Dia nanti pergi pengajian pulang lagi Nonton lagi Maria Mercedes Ngapain? Nyongkak gua kalau gua tukut Mama ada di mana? Ada di Jember Ngapain? Nonton itu tuh yang fashion carnival itu Gimana kan? Rame-rame sama ibu Sebut teman lagi Mama di mana? Di Korea Ngapain lagi nonton gue dan? Cucuk Dan neneknya baru dulu Jangan-jangan Beda banget sama nenek gua dulu Sehingga Cara hidupnya udah beda Maka cara nolak uangnya Tak bisa sama Oke Kalo yang tadi tentang pensiun Yang sekarang tentang dana pendidikan Tolong jangan bilang Sesudah ini gak mau punya anak ya Yang punya anak sekarang Berpegang tangannya Angkat nafasnya Ya tangan Oke Gua mau menunjukin dihitungan dana pendidikan Dan gua janjinya akan menakutkan Satu Ini untuk masuk TK 50 juta Untuk SD nya 10 juta SMP 10 juta SMA 15 juta S1 60 juta Ini standard sekolah Dalam tarik putih Biasa Ya Jadi ini Ya Al-Azhar aja Kurang lah Ini dibawahnya Rafa Al-Azhar lagi Jadi kalo yang mulai sekolahnya Masional Gitarers Ya Ya Terus sekolahnya Belak tuh Cika Lupa anak-anaknya gak kayak gini Gak kayak gini 50 juta ini adalah Masuk sampai tulus Kalo TK SMA itu Dan Uang pangkal Kalo 60 juta ini dari masuk Sampai lulus Dan ini untuk level Binus Yang di palmera Bukan dikasih 9 city ya Dikasih 9 city 5 kali ya Bedarannya Yuk Ini adalah nilai saat ini Ya Ini nilai saat ini Dengan inflasi Dan orang tuanya Menambung 1 juta sebulan Maka 3 tahun kemudian Ketika masuk TK Uang pangkalnya berubah Dari 7,8 Kalo kita mampu dengan sangat rajin Dapet 36 juta Bayar 7,8 Cinsai Mampu Pasti yang Anak-anak yang udah berni TK Gua bisa Bayar TK doang Enggak masalah Sama SD Oke Ternyata 10 juta itu berubah di 21 Dan kalo kita mampu dengan sangat rajin 1 juta sebulan Tambah sisa yang ini dikurangin ini Masih sisa 31 juta Emang ada masalah apa Playbook TK SD doang Lampu-lampu Fine Lihat SMP-nya Lihat SMA-nya Lihat yang satunya Jadi Kalo kita cuma nambung rutin 1 juta sebulan Win kan bisa naik gaji Nambungnya bisa lebih banyak dong Pertanyaan gua ketika gaji lebih tinggi Nambungnya lebih banyak apa-apa Nggak apa-apa Nggak juga ya Sehingga ini kita bikin Korrestan aja Nambungnya sebulan Untuk SMA dan S1-nya Dia udah gak bisa nambung lebih banyak lagi Dia udah gak bisa nambung lebih banyak lagi Dan gua lagi sering banget Ketemu generasi di atas gue Yang anak muda yang kuliah Dan dia udah gak punya uangnya Buat nyekolahin Jadi dia bener-bener harus Pakai gaji bulanan setiap bulan Disertorin untuk bayar SKS Dan gua mahal kalo bayar SKS sama Sebesarnya Jadi gaji bulanan 200-nya Angkanya jadi gede banget Jadi ada resiko Kalo kita nabung itu ya Resiko anaknya gak sekolah Terus apa dong solusinya Nah ini tadi contohnya Untuk si anak umur 25 tahun tadi Ya Yang usianya masih muda-muda itu tadi ya Yang ngelutnya belum menipis Yang tikar bingkarnya masih kecil banget gitu ya 2 juta seorang biaya hidupnya Nanti jadi putuh 20 juta sebulan Target dana pencunnya 3,5M Bagaimana cara mencapai 3,5M-nya Nabung Harus bisa ngambung 9,2 juta sebulan Bisa Gak 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 Tidak Nabung Apalagi кажд Vielleicht Apalagi 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 Gak ngerti, kalau gitu nabuk 9,5 juta sebulan Tapi gak punya, kalau gitu investasi 150 ribu sama Tapi gak ngerti Pilih mau yang mana Gue tanya dulu, 150 ribu buat lo apa sih? Jadi sepatu gak? Sebelah Sendal kali Sendal, sepatu 150 ribu cek Gak refund yang kita cek Apa 150 ribu? Cek 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 Gitu teman-teman, pulsa 50 ribu ya? 150 ribu ya kan? 150 ribu kan ya kira-kira Jadi angka ini, angka yang begitu kecilnya Yang kita juga, eeah pasti Ongkos transport gitu Artinya gini, 190 ribu ini Kalau tidak diinvestasiin jadi apa? Abis, jadi bareng Gak jadi apa kan? Artinya, resiko dari tidak diinvestasikan 50 ribu ini, lebih besar Daripada diinvestasikan The risk of not investing Is greater than the risk of investing Karena angkanya kira Angkanya 150 ribu Jadi, kalau anda usianya 25-30 deh Lu punya PR sekarang Besok ini haris ini Google cari Tentang reksa dana saham Belinya dimana Pergi ke bang, nanya saya mau beli reksa dana saham Bukan unit link ya Ada asuransinya, gak mau Resiko gak peduli Itu apa? Gak usah mau tau lah Masuk aja Kalau lo ukuran 25 Kalau lo ukuran di atas 30 Gak bisa gitu Harus dengan itu Karena tujuan finansinya lebih banyak Tapi kalau umur lo 25 Cari api reksa dana saham Setor 150 ribu sebulan Merem Hajar Gak usah pengen tau itu apa Hajar ya Gua kasih tau Resikonya ngeri Tapi hajar Toh kalau lo gak investasi Jadi ilang juga kan Jadi setor 150 ribu sebulan Gak janji sih Menurut tujuan nyampe Mungkin Gak ada yang jamin Jadi gak pasti Gak meyakinkan Mungkin bisa jadi 3,5 M dalam 30 tahun Ini untuk dana pensioner 30 tahun Tapi separahnya kecil-kecilannya Khusus untuk yang menggunakan 25an ya Yang menggunakan di atas itu Silahkan gigit jari Udah selesai lewat waktu menulis Tidak Begitu umur di atas 30 Si dana pensioner ini Udah gak jadi prioritas Prioritas kita apa? Udah dalam nikah Ada dana beli rumah Ada dana sekolah anak Ini jadi gak bisa main-main jalan Dan kalau kuliah Mungkin setorannya udah 160 ribu Mungkin setorannya udah 150 ribu Mungkin setorannya udah 150 ribu Habisi dulu Oke Kalau gitu Untuk yang dana pendidikan tadi gimana? Sekarang tabelnya agak-agak kurikannya Bicain ya Jadi Kalau untuk TK Nanti 3 tahun lagi 7,8 Kalau kita nabung setorannya sekitar 220 ribu Sebulan Itu tabungan aja Kalau pergi ke bank Terus diambil Tiap bulan dulu Itu 220 ribu Dalam 3 tahun jadi 7,8 Kalau investasi dengan target 5% Kira-kira harus setorannya sekitar 200 ribuan Bedanya gak banyak ya Bedanya cuma 20 ribu Jadi nabung aja Gak masalah Kalau jangkauannya 3 tahun Nabung sama investasi bedanya cuma 20 ribu Sekarang lihat yang buat S1 Untuk yang S1 Targetnya 60 juta itu dalam 17 tahun jadi 411 juta Untuk mencapai 411 juta itu Nabungnya 2 juta sebulan Atau investasinya 245 ribu Kelihatan gak bedanya sekarang Kalau jangka waktunya pendek Nabung aja biasa Deposito aja Gak usah cari bunga yang tinggi-tinggi Tapi kalau waktunya masih lama Di atas 10 tahun Di atas 15 tahun Kita bisa ambil resiko yang lebih tinggi Dengan target 20% per tahun Si data pension ini Cuma 150 ribu sebulan Kok hitungannya bisa jadi 3,5 M Karena targetnya 30 tahun Malah banget Tapi kalau ada tujuannya 2 ribu Tahun depan gak bisa Masuk ke produk yang sama Ini apa sih sebenarnya Ini adalah target return yang gak pasti Dan gak dijamin Ada yang cuma 5%, ada yang 8% Ada yang 15% Ada yang 20% Ini adalah asumsi yang digunakan Pada saat menghitung tujuan finansial Pakai reksa dana Apakah reksa dana? Reksa dana itu produk Dimana kita bisa berinvestasi secara kualitas Jadi gitu tadi caranya Kalau mau investasi untuk dana pensiun Sama dana pendidikan anda Bagaimana melakukannya? Pertama bikin pelan dulu Saya lakukan sama orang Yang pertama saya cek Itu kondisi keuangannya dulu Kesehatan atau Dari kaji kita sebut-sebut Mau investasi Pertanyaannya ada duitnya Enggak buat investasi ya Sibuk ada hitungan 150 ribu 400 ribu 2 juta Sebenarnya punya Enggak setiap bulan segitu Kita periksa dulu yuk Abis itu tuntutin tujuan Baru bikin anak contanya Biasanya Untuk menentukan kita punya berapa setiap bulan Saya mesti ngecek dulu Orang ini gajinya berapa? Oh ternyata Oh ternyata cuma gaji dia aja Gaji istrinya Atau Dia perempuan gaji suaminya Udah pernah ngobel Belum sama pasangan yang bertanggungan Jangan-jangan diimbing Mereka cuma Jadi gue gaji luar ya Mereka tahu ya Ada dua jenis ya Ada mama boss dan papa boss Papa boss itu papa yang tersengan nama Nggak usah tahu Mama juga nggak tahu Nama atas masyarakat Ada apa? Nama boss sendiri papa boss nggak terlalu bergerak Nama mereka itu mama boss Nama boss itu gini Papa 500 ribu sendiri sampai Jumat Jangan lupa lagi Kalau Jumat-Jumat gini atau Jumatan Kita makan yang aneh gitu ya Aku udah kerjaan deh Padahal dia udah bawa rantang Dia udah habis Jangan gitu-gitu Akan telah jadi perempuan ya Aku kasih tahu ya Mas tahu ya Laki-laki itu Kuncinya adalah Dia butuh merasa berkuasa Tunggu dulu Tunggu dulu Kata kuncinya apa? Merasa Jadi nggak perlu berkuasa beneran Cuma butuh merasa Berkuasa aja Gitu caranya Jadi kalau gue Gue bikin satu rekening Terus kita setong rame-ame dengan rekening itu Ayah mau beli apa aja Terserah Boleh Beneran gue Boleh Nih satu rekening Jadi aku mau ganti yang Van Lihat aja di rekening itu Ada nggak duitnya? Aku mau beli laptop baru Lihat aja duit Oh aku mau liburan Ada nggak duit? Oh gitu Terus suatu hari pulang ke rumah Ada satu kotak gede di sini Gitar Ayah aku kan ngamain Gitar 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 Nintendo Gitu Saking serenya Boleh Dia merasa berkuasa Dia melihat Gitar Nintendo Yang dia bilang Nggak adalah Gue yang mengendalikan saldonya Ada berapa di situ Gitar Jadi ya hati-hati Sampai teman-teman kayak gini Gitu Baca boleh Soleh lah Tapi sebenernya kan Kamu sangat ahli dan lihai Gitu Ada bau-bau cicilan utama Sini siapanya nggak punya hutang Pasti nggak punya hutang Pasti nggak punya apa-apa Biasanya kayak gitu ya Jangan seneng dulu Karena biasanya Nggak punya hutang Nggak punya apa-apa Gitu ya Suka gitu Gue suka gitu di mall Yang kak gue Toto kenalan sama orang Teh itu dari Cicca Lengka Nggak peduli kok Kita nggak kenal Nggak ngapus Jadi Tolongin juga Terus nomor 7 Pekerja Untuk seorang ibu Bisa berdiri disini Di belakangnya banyak Dayang-dayang Kalau suami bilang Aku mau ke Ternate Karena ada dukungan Meletus kan di Ternate Oh iya Tapi begitu sih Mbak Aku mau pulang ke Bumen Baliknya kapan Mbak Ya Kalau perempuan bekerja Aku lebih takut Ditinggal Mbak Ya daripada cuaminya Oke Jadi yang nomor 7 ini Arutannya cukup besar gitu ya Nomor 8 Kesehatannya Cere-cereya itu Obat pengutih muka Bukan kesehatan Itu kecantikan Oke lah ya Resep dokter Mbak Bukan Bukan Resep dokter ya Sebenarnya Yang bikin biang-biang itu bukan ini Biang-biang ini Pengeluaran pribadi Semua yang simpannya pribadi Ada disini ya Proko Ada disini Apalagi Di VKBall tuh Siap Siap nonton Raffi Ahmad Terus tiap hari Siap Pilihannya cuma Raffi Ahmad Tau nggak Masa sekarang pilihannya Tau mas Taf Tau 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 pake konde Tau nggak Siap Satu lagi Nggak ada-nggada BBC knowledge Nggak ada-nggada Karena lu Berupakan orangnya sederhana Jadi nggak ada Pijak Nggak ada ya Refleksi Jangan yang yang Tau 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 dia juga masalah keuangan, tapi dia harus psikolog kayaknya di awalnya dan gua pun menalami, waktu gua baru nikah, gua punya anak, salga tabungan berdua, itu 119.200 rupiah ga bisa namun, gua orangnya gede kok kan anak begitu nikahan, prinses kan langsung nanya mas kapan kita keluar dari rumah mertuan? yaudah yuk, dia terlihat dulu di bangasing kan di HSBC, itu kan Sudirman kan lu tau kan ya, kalau di Sudirman itu yang mengkilap mengkilap gitu kan pake nasinya sampe sini, kayak loyang loyang gitu deh, loyang loyang gitu deh terus yang sini, tangan panjang, barang kemana, ah panas-panas skin, tangan panjang gitu kan yang mengkilap lu tau kan yang jambulnya gitu tuh, yang ada pada yang bener naik, suami gua tuh gitu nah terus, di belakang Sudirman lah, orang-orang ini tinggal kan ya karet belakang, segar sebenernya, kan jadi gua di bawah, aku sana, terus gua nangis aku ga mau tinggal tinggal, aku prinses jadi kamu matanya di mana? jadi di aparat temen, di mana? rasuna sayang kamu tambah rasuna itu berapa sebulan? berapa enak? sayang rasuna, jangan dulu ya, 15 tahun yang lalu sayang rasuna itu 3 juta sebulan, karena kamu ga mampu? gaji aku 4 sayang ga mampu dong sama kemampuannya kan kamu juga pikir kan dia kerja di bangasing kan, gitu kita belum tau jadi berapa jadi akhirnya, rasuna kita tinggi banget karena ga ngaca sama kemampuan, dan selalu tanggungannya jadi rendah sekali padahal, gang lainnya juga sebenernya tinggi-tinggi banget keinginannya jadi si geng kita tuh yang ada, sebenernya lusang orang-orang ngepering kanan jadi yang ngepering ini bang gitu kan jadi dia bilang, ulang tahun kali kita makan-makernya di itu tuh ada tulang di hati lapan tuh tuh ada fandainnya gitu ga ulang tahun rasuna jepang jadi nanti suami gue namanya diurni Dada, lu bisa ulang tahun kan ya? engga, kita ga ulang tahun, engga, engga karena kita bakal hokabento jadi gitu ya karena mereka malamnya fandain jepang, kita jepang juga sih tapi hokabento jadi yang kayak gitu, lu tuh dulu kuliah gimana sih? di perantai gitu ada kota di Australia namanya mereka tau nya kan Sydney, Melbourne gitu kan ya mereka ngundikan, Perth, apa itu lu ini? gitu kan emang lu dimana? San Francisco oke lu dimana? di Asmus lu dimana? lu baiklah terus gitu, karena kita kayak gitu dan temen-temen ini ngomonginnya kalau punya anak, nanti kita maunya selanjutnya internasional gitu, gitu panas dong kita kan kita berdua nikahan kita kita berdua nikahan kita berdua nikah, 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 kita cari internasional school oke gue waktu itu akhirnya, teman punya di Cidugur jadi rumah aku di Cidugur terus setelah punya anak pindah punya rumah sendiri yang kita cicil untuk 15 tahun itu terus kita cari ada internasional school namanya Tiara Wamsat dan Tiongkok kita kesana dong sekolah internasional pokoknya gue mau sekolah ini kenapa? karena Sherina dulu sekolahnya disini oke gue lupa nanya baru Sherina siapa tau kaki apa yang Sherina siapa? sekarang Kepala Badan Kreatif Nasional ya lu pikir dia orang punya lapang gitu kita ini management training bang siapa gue gitu ya mau nyamain anak sama-sama bang kriyawan datang ke sana terus pertanyaannya pertama mbak disini berapa orang tangkulanya mbak oh 6.000 dolar bu oke saya pulang pas siapa ya 6.000 dolar kita udah jimpak duntuk di bacanya terus akhirnya nyari sekolah ketemu national plus jadi ada sekarang sekolah-sekolah yang memang di design untuk peran-peran-peran kayak gue yang terlalu gengsi untuk sekolah biasa yang marah-marah gitu tapi internasional juga malam bu lah ini lah sekolah-sekolah national plus yang makin mahal makin laku kan ya national plus itu pake bahasa increase gitu ya ada kalau merenang indoor abis itu udah lapangan bolanya biasanya terus kita datang ke sana dan akhirnya uang pangkalnya ternyata 10 juta sepuluh umur SD gue udah hampir cucu anaknya remata mau yang punya selama tahun kita kan dibawa 200 ribu terus timbalnya nanya ibu anaknya berberapa? 4 bulan udah soft toy, benar cinggut, gak bingungin anak bayi lagi tanya-tanya SD gue gitu tapi kalau ide ya gitu ya sampai akhirnya kayak kejampar gitu and tell us one of our first make up call untuk punya rencana keuangan belinya apa dong kalau udah kayak gitu sebagai itu yang bertanggung jawab maka gue akan tertarik beli semua produk yang ada tertarik didalamnya ya kayaknya kayaknya kabungan pendidikan tetap tarik dong ya doang ya doang asuransi pendidikan ya doang ya doang apalagi mungkin salah enggak kalau pendidikan itu gue akan tertarik meja ini ditempelin meja ini yang menyebabkan anak pintar bukan liat, gue beli dah gue beli iya gak? untuk yang benar-benar punya anak tau pasti rasanya i will do anything for my children i will do anything sampai diboongin bego iya gue beli lah sebuah produk namanya asuransi pendidikan mungkin kalau ada yang ngeh ya asuransi pendidikan tuh gak ada itu cuma kata-kata dalam marketing aja kayak gini-gini, susu ya susu ngeliat tuh AHA DHH gitu kan ya kalau minum ini anaknya bisa tanya kondok gitu kan ya minum ini anaknya bisa memobasi grace bisa nyanyi i believe i can fly gitu sih bayi kayak ngomong gitu atau lu liat susu untuk perempuan hamil dan hamil minum susu gitu kan ya atau susu yang bikin kayaknya jadi kekar atau susu yang bikin perempuan hilang sih gue minum ini sebenernya gila jadi susu punya dua manfaat yang berbeda gitu ya jangan ketukar minumnya nanti pasti bilang sih tapi bayi jadi kekak ini sampe gue ketemu tamu kasnya ibu ada susu untuk perempuan beri keruntung tau aja tau aja gajak itu gue sama tomiku ketawa-tawa nih hampir nangpipis apa maksudnya ini ya mas harus tahanan dulu apa gimana nih aku lagi tumbuh burudung di tempatan gue maksudnya apa gitu ya sampe terus satu hari di supermarket kita menemukan kalengnya ribut aku bilang susu untuk perempuan bergudung oh ternyata katanya perempuan bergudung seperti kita ngeliatannya kekurangan vitamin B ya aduh ne gimana-gimana vitaminnya emang lo yang jemur depan tanah hari bukan dilusur lu atau lah tapi kan ya bahasa penyarang ya gitu deh jadi menurut lo susu untuk perempuan bergudung itu khasiatnya betar apa gak? enggak ya udah asuransi pendidikan juga enggak enggak ada asuransi pendidikan juga enggak enggak ada asuransi pendidikan juga enggak 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 sok udah cari di peribuan mana kalian di korang hukumkan cari sok ada literatur di mana aturan pendudang-pendudangnya di mana ada banyak asuransi pendidikan enggak ada asuransi itu menggantikan apabila terjadi kemalangan malam benar dia punya anak itu enggak kan jadi enggak ada asuransi pendidikan itu kata-kata aja ada tiga tujuan yang paling penting enggak ada jurat enggak ada pendidikan enggak ada pension ibaratnya kalau bangun rumah lantai dasarnya itu tempat keluarga berkumpul jadi waktu bikin plan lantai dasar itu adalah tujuan yang paling penting untuk keluarga produk yang dipakai disini cuma ada kabungan deposito emas reksadana dan asuransi ini itu lantai dasarnya lantai atasnya kalau lu bangun rumah pasti dicor dulu dong kalau enggak buku kan kita cor bikin tiangnya tiang yang sebelah kiri dan kanan harus ajar dulu yang sebelah sini adalah status harta dan ketangnya kalian pasti enggak beritahu itu benar sih waktu ini kliknya hartamu, hartaku suka ada temuan-temuan tenang aja mbak kalau dia aneh-aneh rumah udah kesana gue lu bikin perjanjian panikah enggak? enggak iya coba aja gue jual kalau suami lu enggak tanah tangan enggak bisa lagi emang enggak bisa enggak jadi status harta itu punya siapa? punya bersama punya sendiri-sendiri harta bawaan atau apa statusnya harus diperjelasin dulu yang kedua aksesnya ceritanya semua rekening atas nama si istri karena suaminya percaya sama istrinya amit-amit ada apa-apa si istrinya sakit koma terus nanti suaminya enggak bisa akses tuh duit yang mau dipakai makan sama anak-anaknya jadi hal kayak gini harus dibagi juga gana daruratnya aksesnya harus bareng-bareng kalau rekening atas nama suami istrinya punya enggak power of company untuk ikut kandatangan anak-anak ini atau memang sengaja dipisah sendiri sendiri yang kayak gini ini diperjelas dulu semuanya di luar ini semuanya di luar ini namanya spekulasi atau trading yang boleh di bilang apa-apa terus orang lupa tapi resumennya beda ya trading itu trading apa aja mau trading beras kek mau trading kerudung kek mau trading sendal jepit kek mau trading emas mau trading forex kek mau trading saham trading apapun di luar ini itu tadi dalam plan karena plan hanya melakui 3 aset bisnis, properti yang sudah terhadir dan fungsinya pun tidak diperjualikan bisnisnya bisa setor dividend propertinya bisa setor sewa dan surat berharganya bisa setor guna setiap bulan setiap tahun dengan cara begini kerjaan kita mau apa aja bisa dan kita tidak bergantung pada satu mata pencaharian ada 5 addictions yang paling berbahaya di dunia ini 1 heroin karena kalau udah pernah heroin susah banget ya pasnya yang kedua tembakau boleh ya wajah-wajah perokok pasti tau kan berapa rumah yang lepas dari ini tembakau yang ketiga alkohol mungkin jarang di Indonesia tapi kalau udah pernah berat juga yang keempat karbohidrat udahlah ya mari kita aku ya kita semua memakan aja dan gila bakmi ya kan yang kelima addition yang terakhir yang juga berat adalah addition terhadap regular monthly salary ketika lu udah terbiasa terima gaji bulanan yang gilanya segitu gaya hidup lu tuh ngikutin gaji lu lebih kan 1 dari 10 ribu gak salah satu orang yang menurut gua berhasil kayak gitu tuh bokap gua dia tipe orang yang untuk bangun satu rumah tuh 8 tahun namun setelah namun satu tahun beli tanah namun satu tahun pasang sen namun satu tahun pasang kapan jadinya nih rumah gitu ya beli mobil gak pernah baru anak nyaman sekarang sanggup kayak gitu gak tapi juga beli baju mungkin 10 tahun satani gua ada fotonya waktu anak gua kecil di foto cekrek gitu ya begitu anak gua di umur 13 di foto cekrek bajunya sama lu dengan foto yang lama kecuali lu bisa walah hidup kayak gitu kayak bokap gua ayo silahkan gak perlu ngikutin apa yang gua lakukan dia nabungnya 90% dari gaji anaknya dua sekolah kamu bisa nabung berapa teh buat nanya teteh harus dibahas agak ngeri ya di turunin 90% alasan gua bokap gua tuh orang tambang jadi seumur-umur dia kerjanya pasti di dalam di pedalaman gitu waktu gua kecil gua tinggal di sebuah kota yang dari Makassar itu naik busnya 14 jam di Sorolako gua waktu kecil jadi waktu di Sorolako pun eh kita boros adanya pepaya lu mau boros angur gak ada apa-apa tapi tapi ternyata begitu gua udah dewasa gua udah ketawaran ngamen disana gua bodong suami gua dan anak-anak gua gua bawa oksan gua pengen mereka lihat tempat gua di besarkan sampe disana terus gua ketemu sama temen-temen gua ya dan gua langsung ini dong Romy biasanya ketemu Antika Romy bahasa Sunda begitu sampe suraku gua langsung bisa di Balogat tuh eh semua gua bisa menampung 90% seperti Bapak Ki gua gituin kan semuanya-semuanya eh jangan gua menghina tidak sama ci suruh aku dengan dulu kita semua sudah pake handphone dan kalo bisa gua masuk kota kecamatan dia bilang gitu semua udah pegang handphone handphonenya semuanya greser gitu gak ada yang panggilan gitu emangnya lu belanja apa aja emang lu gak bisa pada menampung 90% gua kayak tidak ci jam kau menghina kita orang kota sekarang gitu dimarahi gua terus terus lu gimana caranya shopping online shopping nih saja gitu online semuanya bikin ini pake apa tiki jenih sampe nih 14 jam mungkin jalan banget tapi sampe gitu jadi bahkan temen-temen gua yang hidupin pendalaman di ujung jamgat di tengah-tengah pinggir danau matano yang jauh banget dari makasan udah gak bisa nabungnya boka-boka dulu sehingga kesimpulan gua sama ini bukan soal gaya hidup aja perlu nabung atau perlu investasi bulunya perlu nabung untuk jangka uf yang pendek-pendek investasi untuk jangka uf yang panjang-penjang semuanya lebih peker ya cari tau reksa dana itu apa gua gak ada disini jualan barang enggak gua jalan konsultasi sih kalo temen-temen tapi maksud gua sebelum lu masuk ke produknya pun lu harus paham ini apa lu harus mengerti ini apa dan lu harus tau kalau lu gak investasi konservensinya apa orang selalu berpikir kalau tidak investasi resikonya apa kalau lu dibalik kalau lu gak investasi konservensinya apa kalau lu gak investasi berarti lu harus nabung dalam jumlah besar kalau lu harus nabung dalam jumlah besar artinya lu harus menurunkan biaya hidup lu itu siap aku sih tak sanggung aku tak sanggung sehemat-hematnya gua paling hits gua bisa nabung 30% dari penghasilan gak bisa lebih dari itu itu udah paling hits itu waktu rumah di Cibubur cicilannya gak terjadi begitu pindah ke Jakarta Selatan gua gak beban gak sanggup gua lagi nabung 31% udah gak sanggup so dari gua ini adalah big picture dalam membuat rancana keuangan lu kok mulai dari mana menurut gua mulai dari sini bikin financial checkupnya dulu hitung-hitung aja jadi sampe rumah nih mandi dengan yang samit ya pake daster ya cewek-cewek ya bapak-bapak jangan berbutuh wajah baju nih ya ganda aja ngomong sama pasangannya sayang tadi ada Lilina dateng ke kantor sebut tangan gua gak apa-apa terus kita disuruh mobilin keuangan jadi gaji kamu berapa? gitu enggak? gak gak itu salahnya ya lu sih pilih-pilih kata-katanya gak ada orang yang seneng ngomongnya apa yang tersebut aja ya apa yang tersebut aja ya apa yang tersebut? apa yang tersebut? unit link atau endowment? gak tahu so that's what's happening yang beli gak tahu yang jauh juga gak tahu lu gue gak sih jadi kayak damen-daman damen-daman beli-beli yang jauh itu gak narki dulunya gua gak kalahin loh karena gua juga beli dulu asuransi pendidikan kan gua beli asuransi pendidikan dulu begini nyokap gua kan orang Sunda kaya ya bokap gua itu sebenernya orang Jawa tapi udah 4 generasi gua sendiri udah gak bisa bahasa Jawa nah di keluarga gua orang Sunda itu kalo ngomong gini gitu kan ya lu akan lihat dalam satu kalimat gua akan naik satu otak kalo ngomong gitu kan keluarga suami gua itu orang Solo yang kalo ngomong semuanya intonasinya turun ke bawah wil ya bu suami gua kalo dipanggil sama ibunya mas dalam gitu kamu kalo ngomong sama lo jangan kenceng-kenceng ya lu kenapa gitu nah pada suatu hari datanglah sepupunya mertua telfon dia wil ya tante tante mau ke rumah silahkan tante gitu kalo ini tante dari keluarga nyokap kan wih gua ngomong mah nah sudah lah gua ngomong giri lu punya bayi gitu kan jawabannya tapi ini kan dari keluarga mertua yang halus ini gua ngomongnya juga harus diperhalus gitu ternyata dia agak masuransi ini agak kadang jadi dia nawarin produk yang bentuknya kayak gini nanti di tahun ke-6 kita gedegang tapi memang AC nya sudah mati dari jam 5 tadi mungkin nanti kalo ada pertanyaan lebih lanjut kita bisa apa namanya kontak langsung gua bina tapi yang yang saya ingat tadi yaitu soal aja ngobrol pasangannya selanjutnya pasangan yang belum ya sangat bermanfaat banget buat kita semua jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak gua minat oh ya materinya bisa gak usahin gimana ya ada gak gak di-share gak di-share gak di-share oh tapi ini tadi di-rekam di-rekam ini tuh kepoin oke padahal terima kasih pembina di-rekam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih